Anies Baswedan masih masuk survei elektabilitas Cagup Jakarta dan Jawa Barat. Jabar, kendati gagal nyalon di dua wilayah itu. Anies memang sempat didukung sejumlah partai, Nasdem, PKS, PKB hingga PDIP untuk maju Pilkada Jakarta 2024. Namun seiring dinamika politik yang terjadi, keempat partai balik arah. Nasdem, PKS dan PKB gabung Koalisi Indonesia Maju, Kim, plus mengusung Ridwan Kamil Suswono. Sedangkan PDIP mengusung dua kadernya, Pramono Anung dan Rano Karno sebagai Cagup Cawagup. Di hari terakhir pendaftaran, 29 Agustus 2024, nama Anies Santer disebut akan diusung PDIP untuk jadi Cagup Jabar. Namun, pada detik akhir, pencalonan itu lagi-lagi gagal. Kegagalan pencalonan itu rupanya berbekas pada pendukung Anies di Jakarta dan di Jabar. Hal itu dapat terlihat dari hasil survei terbaru dua lembaga. Elektabilitas Anies di Pilkada Jakarta terkam pada survei yang dilakukan Proximity Indonesia pada 30 Agustus 6 September 2024. Pada pertanyaan top of mind atau terbuka tentang siapa saja sosok yang menjadi Cagup Jakarta, hasil survei menunjukkan 6 persen responden warga Jakarta masih menyebut nama Anies. Sedangkan nama Ridwan Kamil disebut 63,60 persen responden dan Pramono Anung 44,00 persen serta Dharma Pongrekun 24,20 persen. Beda dengan Anies, Ridwan Kamil, Pramono dan Dharma memang mendaftar jadi Cagup Jakarta. Tak hanya pada pertanyaan soal popularitas, pada pertanyaan elektabilitas, nama Anies juga masih muncul. Bahkan tingkat keterpilihannya mencapai 6,70 persen kalahkan Cagup independen Dharma Pongrekun. Elektabilitas Ridwan Kamil tertinggi dengan 43,60 persen, Pramono Anung 19,40 persen, dan Dharma Pongrekun 3,10 persen. Selain itu, ada nama lain yang juga muncul pada pertanyaan tingkat keterpilihan itu, yakni Basuki Cahayapurnama, Ahok 2,30 persen, dan Ranokarno 0,90 persen. Sedangkan responden yang tidak menjawab sebanyak 24,00 persen. Untuk diketahui, survei dilakukan di seluruh wilayah Jakarta yang terdistribusi secara proporsional. Populasi survei ini adalah seluruh warga Jakarta yang punya hak pilih dalam pilihan gubernur. Metode pengambilan data dilakukan melalui wawancara tatap muka terhadap 800 responden yang dipilih menggunakan metode acak bertingkat, multi-stage random sampling, dengan tingkat kesalahan marine of error 3,46 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. CEO Proximity Indonesia, Wima Edi Nugroho, menyebut sumber dana penelitian ini adalah mandiri.